Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya masih di tutorial ini saya akan memberikan tips kepada anda semua bagaimana cara melukis batang pohon tanpa menggunakan bahan atau alat lukis yang lain agar lebih banyak video-video yang saya akan memberikan kepada anda jangan lupa like dan subscribe di bawah ini untuk itu simak tutorial kita melukis pohon itu tanpa menggunakan kuas sebenarnya simpel ini cet air ini kita sudah siapkan ini nanti ditarik dari bawah perlahan-lahan jangan diluruskan di bengkokan-bengkokan jadi ujung lidi ini dilebarkan sedikit dipukul pakai batu sedikit agar supaya di ujungnya itu agak melebar sedikit semakin ke atas semakin kecil nanti di bagian bawah sini dibesarkan sedikit karena biasanya pohon kan di bagian bawah itu pasti selalu besar ya gitu jadi kita menggunakan ini warna hitam dasarnya warna hitam ya kenapa warna hitam agar supaya pohon ini kelihatan jelas ya gitu agar ditarik ini ini akarnya ini tuh jadi ujungnya ini ujungnya tidak perlu di ini ya dilepaskan saja begitu tariknya ke sana dilepaskan saja ini sebagai akar ya ya tuh tuh lebih bagus menggunakan ini daripada menggunakan kuas tuh nanti rantingnya nanti rantingnya rantingnya juga demikian ya semakin ke ujung semakin kecil rantingnya jangan diluruskan dibengkokkan juga ya sedikit agar tuh terserah adik-adik tuh mau bikin berapa ranting terserah adik begitu pula di sini nantinya terasa ragu ya ditarik aja begini ditarik aja tarik aja tarik aja gitu tuh walaupun begini sebentar kan jadi pohon ini nah tuh dilepaskan saja begitu ujungnya dilepas tuh selalu diambil di bagian sini ya bagian penggokan panas supaya pohon itu kelihatan cantik supaya pohon itu kelihatan cantik supaya pohon itu kelihatan cantik kalau mau diperjelas boleh akarnya mau ditambah sebagian agak kelihatan ini jadi akarnya itu disebarkan begini jangan lurus kalau mau nanti adik-adik mau lihat nanti di tutorial saya di channel saya banyak ini video-video saya lukisan-lukisannya gambar bunga, gambar pohon gambar tanah, gunung dan nanti bisa ditonton di channel saya sahri dan hidannya nah ini sudah jadi pohonnya untuk mendapatkan tutorial saya berikutnya nanti bisa tontonnya di channel saya sari dan hidan supaya lebih semangat saya mengembangkan cara-cara melukis tanpa menggunakan alat atau bahan-bahan lukis untuk itu jangan lupa like dan subscribe di tutorial saya ini oke kita lanjut saja ya ini saya tambahkan lagi warna merah ya jadi tidak jadi tidak usah ditarik saja tidak boleh kebanyakan ya mati hasilnya jelek juga bisa ditambahkan warna ini warna kuning juga boleh sebenarnya padang warna juga sangat bagus ya adik-adik kalau tanahnya ini bisa menggunakan tanahnya kasih warna hitam dulu ya tangannya bisa warna hitam dulu ini bisa menggunakan jari aja tidak usah kebanyakannya sedikit saja ini biar dia kering sedikit nanti ditambahkan warnanya coklat nanti ditambahkan juga boleh ini menggunakan jari saja menggunakan jari ini sebenarnya mudah ya tinggal digabung-gabungkan saja begini sudah jadi oke saya kira itu saja tetap nonton di video saya berikutnya di channel syari dan hidang sampai jumpa